Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel. Semoga semua sehat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP Curriculum Merdeka yaitu Matematika Revisi Tahun 2022, bab 2 tentang bangun ruang, latihan F, alaman 123 tentang pemahaman konsep. Inilah latihan F yang kita akan bahas, alaman 123, nomor 1 sampai nomor 5. Bagaimanakah cara menemukan volume sebuah tabung? Kita jawab. Jika diketahui tabung memiliki jari-jari alas R dan tinggi T, maka luas permukaan tabung dapat dicari dengan rumus volume atau V sama dengan luas alas kali dengan tinggi. Karena tabung itu alasnya berbentuk lingkaran, maka bisa kita ganti luas alas ini dengan rumus luas lingkaran yaitu PR pangkat 2. PR pangkat 2 kali dengan tinggi. nomor 2. Apa hubungan antara volume kerucut dan tabung yang memiliki jari-jari dan tinggi yang sama? Kita jawab. Volume kerucut akan sama dengan 1 per 3 daripada volume tabung. Soal nomor 3. Bagaimanakah cara menemukan volume sebuah kerucut? Volume kerucut sama dengan 1 per 3 kali pi kali R pangkat 2 kali T atau 1 per 3 pi R kuadrat T. Nomor 4. Apakah hubungan antara volume bola kerucut dan tabung? Jawab. Jika tinggi dan jari-jari kerucut dan tabung itu sama dengan jari-jarinya bola, maka akan berlaku volume bola itu akan sama dengan volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Kalau memiliki jari-jari dan tinggi yang sama. Nomor 5. Bagaimanakah cara menemukan volume bola? Jadi volume bola itu sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Itulah pembahasan kita undang-undang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.